Hai sepagi ini sudah memberi makan ayam-ayam itu untuk kandang anakan ini ayam yang liar saya bebaskan kebun semalaman digoyur hujan mulai kemarin siang sore sampai malam barusan ngasih makan ayam juga melakukan pengocoran air kolam tuh kolam bibit perlu ditambah air air bersih air yang kotor pindahkan ke sini ke kolam besar biarkan ini sampai sekitar 15-20 menit nanti akan terisi air bersih untuk menambah kandungan oksigen dalam kolam sudah siram-siram bayam Brazil juga Insyaallah sekarang hari Rabu ya Insyaallah Jumat akan datang bibit ukur 6 matikan lampu dulu akan datang bibit ukur 6 dari Mas Feris sekarang tanggal 31 Januari omset perlilean update terakhir kemarin saya catat dapat Rp1.500.000 per bulan Januari kalau bulan Desember kemarin Rp1.700.000 berarti omsetnya turun tapi dibandingkan bulan November November ini Rp1.300.000 Rp1.300.000 saya selalu catat mirami air cucian ini buat miram anggur ini kondisi di pagi hari sebelum berangkat dinas di sini mandi muci baju ganti baju mengantarkan anak-anak sekolah sekaligus berangkat kerja di Indonesia hiburannya hiburannya yang gini hiburannya di kolam kemarin panen bayam Brazil daunnya barusan saya siram semuanya ini rahasianya kenapa kok bayam Brazilnya itu subur-subur ya daunnya lemu-lemu nah lihat ini contohnya ini termasuk daunnya lemu-lemu kalau nggak terawat itu daunnya menguning kecil ringkih gitu ini yang terlihat gemuk-gemuk sehat kangkung juga sudah mulai tumbuh ini ini setelah dipotong tumbuh lagi potong tumbuh lagi ya ini ini setelah satu minggu lebih 10 harian nih mulai dari menyemai ya semai langsung di sini harusnya di kum dulu tapi tak semai di sini ternyata jokul juga kangkungnya semoga meniru jejak kakak-kakaknya yang sudah usia satu tahun lebih ini ini nanti dipotong cukul lagi potong cukul lagi jadi kemandirian dalam bidang sayur terus ini tadi kemarin dapat tiga panci yang satu seret ini aja yang ini besok atau nanti besok lagi pesanan untuk memenuhi pesanan keripik atau payek bayam Brazil kita sebelah ini besok panen sini lagi besok panen ini lagi gantian nah rencana saya ini tak buatkan tangga apa ya kursi atau meja-mejaan dari pring gitu atau kayu seret sampai kesana ini juga seret sampai kesana atasnya bisa jadi media lagi tempat untuk menanam payem Brazil lagi dan karena saya ini sangat butuh produknya ini daunnya ini untuk memenuhi pesanan customer ini sementara masih sekitar perharinya 10 payek ya 10 keripik kalau di rata-rata produksi saya kalau targetnya 50 perhari nah itu kan juga membutuhkan produksi bayam Brazil yang lebih besar lagi lebih banyak lagi tapi tetap juga saya jual per ribet kayak gini ini 10 ribu aja wesh ini 15 ribu ini 10 ribu kalau yang ini 20 ribu ya ini yang dalam polybag terus yang dalam kalau menerah 100 ribuan ini mahal karena sudah bisa diproduksi bayam Brazilnya sudah bisa membuat anakan lagi dipet lagi ini terlihat gundul karena kemarin saya panen ayo ayo yang mau bibit juga saya jual kalau kayak gini 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 kayak gini nih 50 ribu gak apa-apa wesh serintel itu kotoran kambing kalau gak dikasih kotoran kambing ya gak 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 subur lah semuanya ada serintel dan juga disiram hampir tiap hari pagi dan sore dengan air kolam lili tapi biasanya saya pagi sesempat saya kadang pagi tadi ini sempat tak siram kadang sempatnya sore ya tak siram sore tapi pagi sore rata-rata begitu kadang ya sekali aja sore aja atau pagi aja itu saya tak segera mandi dan menuju baju bersiapan berangkat sekolah mengajar Assalamualaikum